Intro Sayang, kamu dimana? Kok kamu gak bisa dihubungin gini sih? Kamu kenapa? Yuk, aku udah sampe di tempat kita janjian Kamu jadi kesini kan? Aku udah nunggu lebih dari satu jam loh Ternyata tadi Andrew sama Ayu mau ketemuan Untung aja gue bisa cegah Ayu buat tetap nemenin gue Dan bikin mereka gak jadi ketemu Sekarang gue harus cari cara Biar Ayu mau maafin gue Kayak dalam sabar Cintaku akan berakhir bahagia Yuk! Yuk! Yuk kamu dimana Yuk? Yuk! Ayu! 绝 Aku ini tuh sama air. Terima kasih. Aku harus ngomong apa sama Ibu, Kadis, Andrew? Aku udah ngecewain mereka. Hidup aku bener hancur. Nambung nggak? Nggak aktif, Nis. Apa jangan-jangan orang itu ganti nomor? Nggak tahu aku. Aku kira aku bisa nama petunjuk dari nomor ini, Nis. Tapi ternyata nggak ada kemajuan sama sekali. Hei. Sayang, kamu yang sabar ya. Pokoknya kamu jangan nyerah. Kita akan tetap cari cara. Gimanapun caranya supaya kita bisa ketemu sama anak kandung mama dan papa kamu. Lanjut makan, ya. Makan yang banyak. Mau disuap. Mulai. Tunggu. Hmm. Ha. Kuah nokin. Terima kasih telah menonton Aku harus kirim foto ini kepada David Bagaimanapun juga Ini salah satu informasi penting Untuk cari keberadaan ranti Halo Kamu ngapain kirimin fotonya ranti Pak David Saya menemukan petunjuk baru Dari akun media sosial ranti Bapak sudah lihat Pelang dari alamat rumah itu Ya saya sudah lihat Kamu bisa pastiin itu rumah siapa Kemungkinan itu rumah temannya ranti pak Besok saya segera kesana Untuk mencari tahu keberadaan ranti disana Bagus Kamu bilang aja siapapun yang mendapatkan ranti Saya akan kasih imbalan dia Baik Pak David Pokoknya Kamu kabarin aja progres penyelidikan kamu Yaman Intinya saya harus bertemu sama anak saya Pasti pak Saya selalu memberikan yang terbaik untuk bapak Selamat malam Terima kasih Bu Dari tadi telponku gak diangkat Aku chat juga gak dibalas Aduh Ayo kemana sih Ya Allah Bikin khawatir aja Mana gak bisa dihubungin Assalamualaikum 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 Loh Kalian kenapa kok Kayak gelisah gitu sih Pak Yudis Belum pulang apa jam segini Lombur kali Enggak kak Aku tadi dulu sempat ke kantornya tau Aku nanya ke Satpal Dia bilang karyawannya semua Dan Ayu udah pulang Bentar coba aku telpon Udah Adis Ibu sama Andrew ya tadi ngubungin dia Tapi gak diangkat-angkat juga Aduh Kemana sih Udah semelas-semelas lagi Ibu khawatir aja Ada apa-apa sama dia Yaudah gini deh Pasha cari Ayu ya Biar kita semua sama-sama tenang Aku ikut Yaudah Ayu Yaudah kalau gitu Aku juga mau ikut nyari kak Nanti kita mencari ya Kak Adis sama Kak Pasha aja Aku sendiri gak apa-apa Ya Allah yuk Semoga kamu gak kenapa-napa ya nak Ya ampun Handphone-nya Ayu ketinggalan Sayang Kamu dimana Kok kamu gak bisa dihubungin gini sih Kamu kenapa Yuk Aku udah sampai di tempat kita janjian Kamu jadi kesini kan Aku udah nunggu lebih dari satu jam loh Ternyata tadi Andrew sama Ayu mau ketemu Wan Untung aja gue bisa cegah Ayu Buat tetap nemenin gue Dan bikin mereka gak jadi ketemu Sekarang gue harus cari cara Biar Ayu mau maafin gue Gue gak mau sampai bener-bener kehilangan dia Aku gak boleh bikin yang lain cemas dan curiga sama apa yang udah aku alamin Aku gak mau masalah ini makin lebar kemana-mana Aku malu Aku udah jadi aib keluarga Gimanapun caranya Aku harus kasih alasan yang bisa Nyakin ibu sama Kak Andis Aku harus bisa Kak Lah itu dia pulang Ayu Ya ampun yuk Kamu dari mana aja sih Ayu Yuk kita khawatir banget tau gak sama kamu Kita semua coba telfon kamu tapi gak bisa Aku gak apa-apa kok Kak Biasalah Capek gara-gara kerjaan Kamu dari mana aja sayang Aku dari tadi nungguin kamu loh Di tempat janjian kita Aku sampe harus nyamperin kamu ke kantor yuk Karena kamu gak ada kabar Maafin aku Yendro Kak Pasha Kak Adis Aku jadinya naik bis Gara-gara aplikasi ojek online aku error Eh pas aku naik bis Aku malah ketiduran Aku baru sadar pas Udah di Jakarta Timur Tiduran Kamu capek banget apa gimana yuk Terima kasih Tidur 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 Terima kasih.